Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Cafe Kali ini Dapur Cafe akan berbagi dijualan nasi bakar yang ekonomis tapi rasanya tetap enak Dijual dengan harga 10 ribuan sudah untung banyak loh Jika ingin tahu bagaimana cara pembuatannya, simak videonya sampai akhir ya Pertama, kita buat nasi kurihnya terlebih dahulu ya Iris tipis 4 siung bawang merah Iris tipis 3 siung bawang putih Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tipis sampai harum dan kecoklatan Siapkan Magikom, masukkan 300 gram beras, 2 batang serai, 2 lembar daun salam, 3 lengkuas Produk rempah kering yang saya pakai bisa kalian dapatkan di official Shopee Edelwest Untuk mendapatkan produknya, sedang ada diskon 10% setiap pembelian minimal 30 ribu Dengan menggunakan voucher Edel Cafe Kemudian, masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk 2 sendok makan margarin Dan bawang merah-bawang putih yang sudah ditemis tadi Tidak perlu diaduk ya, agar nasinya matang merata Tambahkan 500 ml air, masak nasi sampai matang Jika nasi sudah matang, sisihkan serai, salam, lengkuas terlebih dahulu Lalu, aduk nasi Seperti ini ya, tekstur nasinya tidak benyek dan tidak keras Kemudian, kita buat isian nasi bakar Cincang kasar, tempe yang sudah digoreng Sampai jumpa Untuk bumbu tumis, haluskan 3 siung bawang putih 7 siung bawang merah 15 cabai rawit Dan 5 cabai keriting Panaskan sedikit minyak Tumis bumbu yang sudah di blender sampai harum Tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh gula pasir Dan sedikit merica Aduk kembali sampai bumbu tercampur merata Kemudian, masukkan tempe yang sudah dicincang kasar Tambahkan 150 ml air Tunggu sampai bumbu meresap dan air menyusut Buat pecinta pedas Tambahkan 3 sendok makan bubuk cabai Koreksi rasa ya Jika sudah pas, terakhir Masukkan 1 genggam daun kemangi Aduk sebentar, lalu matikan kompor Untuk penyajian, siapkan daun pisang yang sudah dibakar Letakkan setengah telur rebus dengan posisi terbali Tumisan tempe secukupnya Dan 2 jantung nasi gurih Gulung hingga rapat Sematkan kedua ujungnya dengan lidi Panaskan teflon atau pemanggang Bakar hingga aromanya keluar Untuk satu resep ini menghasilkan 6 nasi bakar Untuk harga jual per porsi 10.000 rupiah Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton